Intro Surat kabar Israel Yediyot Ah Ronot mengabarkan Departemen Rehabilitasi di Pasukan Pertahanan Israel atau IDF akan mengaktifkan program untuk membantu tentara yang menderita gangguan psikologis akibat perang di Gaza. Tim yang akan dibentuk tersebut terdiri dari perawat dan psikiater yang dapat menangani kecenderungan yang berakibat fatal. Mereka akan melakukan evaluasi terhadap tentara Israel yang menderita gangguan psikologis. Sementara itu Surat Kabar Israel, Haaretz, mengungkapkan lebih dari 2.800 tentara telah dirawat di Departemen Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Israel sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Sebelumnya dalam Sidang Sneshet, selasa 19 Desember 2023, Limor Loria, perwakilan rehabilitasi tentara Israel, mengatakan Israel kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk merawat semua orang yang menderita trauma psikologis. Limor Loria menyatakan sejak pecahnya perang, Kementerian telah menangani lebih dari 2.000 orang terluka. Sekitar 18 persen diantaranya menderita gangguan kesehatan mental, khususnya gangguan stres, pasca trauma, atau PTSD. Sekitar 18 persen diantara. selamat menikmati Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia